Tapi rasanya kok saya harus ketemu Aji nih gitu Dan kebetulan ada kesempatan Sebelumnya satu tahun yang lalu itu saya melihat, eh lagi cari-cari di Youtube Terus meditasi ketemu sama channel Youtube Bali and New Spirit Itu meditasi sehari-hari Hari pertama, aduh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat sore semuanya Nama saya Titi dari Jepara Saya ikut YTT ini melihat di Youtube, Youtube Lab kemarin ikut Eling Kering hari Minggu kemarin Iya, tapi rasanya kok saya harus ketemu Aji nih gitu Dan kebetulan ada kesempatan Masalah saya itu galau Seperti tidak punya tujuan hidup Bingung mau ngapain Tujuan saya ke sini, ke depannya bisa lebih produktif Punya tujuan hidup Dan bisa lebih baik lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! waktunya, ini sekedar sharing aja ya tentang perjalanan saya selama di sini pertama kali ikut YTT itu sebelumnya sebelumnya satu tahun yang lalu, itu saya melihat lagi cari-cari di Youtube terus meditasi ketemu sama channel Youtube Bali Airing Spirit itu meditasi sehari-hari itu saya coba habis itu, setelah 2 minggu saya melakukan semua itu terus, saya lakukan setiap sore habis itu, dah aku lupakan lagi aku lanjutkan karena kesibukan dan lain-lain terus setelah itu, tiba-tiba satu bulan ini tiba-tiba Youtube Live Aji itu selalu muncul di jam 7 sore itu selalu muncul di panggil 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 live Youtube live Youtube yang kemarin-kemarin itu terus puncaknya itu di si Walatri itu saya selalu ngikutin tapi saya jarang komen ada sesuatu yang entah aku gak tahu harus gimana tiba-tiba di rumah kok sepi ya gitu terus cari-cari lagi apa ini jawaban dari yang aku cari sebelum-sebelumnya gitu kan pengennya itu healing udahlah ikut tapa berata aja dulu gitu terus tanya-tanya sama adminya tapa berata gini-gini gini-gini gitu terus kok cuma sebentar ya cuma 4 hari gitu ikut aja yang lengkapnya apa gitu sebelumnya ya teteh itu gak ngerti aku ya teteh itu apa sih gitu gak tahu yaudah ikut-ikut aja gitu sampai sini hari pertama aduh biasanya ya ini sering aja kalau di rumah itu saya biasa tidur jam 2 pagi bangun jam 8 pagi terus abis itu tak sibuk sampai malam jam 10 baru mandi nanti jam 2 pagi baru tidur lagi kayak gitu terus disini bangun jam harus bangun jam 5 terus apa pagi-pagi meditasi saya jarang meditasi meditasi cuma apa sore sembayang nanti meditasi paling 5 menit aja habis itu selesai udah gitu terus meditasi 30 menit kok lama sekali ya kapan dia selesai-selesainya gitu terus habis itu jogging kalau jogging biasa di rumah biasa udah ada jogging sih cuma cuma olahraga-olahraga itu aja terus habis yoga yoga seharian yoga terus seharian yoga terus saya belum pernah yoga sama sekali jadi ya ampun badan serasa remuk aduh hari pertama sakit semuanya bangun duduk aja rasanya tuh gak bisa susah terus hari kedua makin ditambah jamnya ya ampun saya nangis saya nangis beneran saya nangis saya merasa udah kayaknya ini bukan jalan deh bukan jalanku disini siksa tanah udah kayaknya udah aku ini bukan jalanku disini aku mau pulang kan ngomong sama sama keluarga aku kayaknya gak betul aku mau pulang aja ya kan gitu yaudah jalanin aja gitu terus udah deh gak ada pilihan akhirnya udah tak jalanin aja deh apapun yang terjadi udah mau diapakan aja aku udah pasrah udah aku pasrahkan hidup ini udah pokoknya aku udah gak mikir apa-apa lagi yang awalnya sangat berat sekali menurut saya benar-benar berat saya tuh belajar kan apa belajar apa belajar gerakannya terus belajar namanya aduh pusing banget sampai tidur jam 12 malam disini terus jam 2 itu aku udah ngidupin alarm buat bangun terus abis itu apa baca-baca lagi sampai pagi kayak gitu di minggu pertama bujiru karena saya merasa aduh teman-teman saya ini kayaknya udah kuliah dan saya masih berada di masih di TK gitu kan saya benar-benar ketinggalan sama teman-teman gitu jadi sangat-sangat berjuang gitu di awal-awal terus di minggu kedua itu udah merasa agak udah beradaptasi lah terus di minggu ketiga ini rasanya udah wah gitu ternyata apa yang aku pikirkan seberat apapun perjalanannya kalau udah dilewati itu udah oh begini ya gitu udah sangat-sangat luar biasa gitu disini pun guru-gurunya sangat baik mau mengajarin begitu sabar gitu ngajarin saya yang saya itu kan orangnya itu gini kalau disuruh orang gini-gini itu agak agak malas gitu gak mau diatur gitu suka-suka saya gitu tapi disini penuh aturan dan harus ada ada puasa saya gak pernah puasa puasa hanya pas sehari-hari nyepi catur berata penyepian itu 24 jam gak makan gak minum hanya itu disini puasa apa manunggal itu terus dito aduh menyiksa sekali lu lagi gak pakai sendal tapi semua itu menjadi perjalanan dan itu sudah lewat kedepannya saya berharap kepada diri saya sendiri untuk menjadi yang lebih baik terus kedepannya disini saya sudah belajar yoga belajar banyak ilmu-ilmu yang sudah diajarkan dari guru-guru Aji dan Bujero nanti kedepannya di rumah saya akan mengajarkan ini untuk keluarga terus untuk yoga nanti saya mau mengajarkan yoga ini untuk WHDI di Jepara terus untuk anak-anak sekolah kan disana ada TK TK khusus Hindu terus paut juga saya mau mengajarkan itu dan untuk meditasi juga iya apa untuk pemuda-pemudi Hindu itu pasti saya akan mengajarkan semua itu itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung saya selama ini bumun sukadana dan semua teman-teman terima kasih banyak dan terima kasih atas waktunya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih